Dari Jakarta kita ke Bandung Pemirsa, hari ini 29 dari 52 narapidana yang beragama Nasrani mendapat remisi Natal di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Remisi atau pemotongan masa hukuman diberikan selama 15 hari hingga 2 bulan termasuk narapidana korupsi, seperti Haposan Huta Galung dan Anggodo Wijoyo. Di hari Natal ini, remisi tidak hanya diberikan bagi kasus kriminal seperti pembunuhan, tapi korupsi pun juga menikmati remisi. Seperti Haposan Huta Galung yang mendapat remisi 1 bulan, Haposan difonis 12 tahun penjara karena menyuap mantan kabar reskrim Susno Duwaji dalam kasus PT Salma Arowana. Sedangkan Anggodo Wijoyo yang terbukti menyuap KPK senilai 5 miliar rupiah dan difonis 10 tahun penjara mendapat remisi 1 bulan 15 hari. Terima kasih untuk pemerintah remisi ini ya, tadi rekan-rekan media sudah mendengar langsung dari Pak Kalapas ya, dan semua yang menerima remisi itu senang ya, di situasi Natal seperti ini. Saya yakin mereka-mereka juga selalu ingin berusaha baik, sehingga komisi sekarang ini pun cukup banyak di antara jumlah warga pindahan Lasrani kalau mau pilih, 52 orang, 29 orang. Terima kasih.